Batu ini, lompat ke atas Oke, nice WOOOOOO Oh my god Hai, tiap halo, what's up guys? Balik, game sebuah govian Dan kita hari ini bakal lanjut lagi main Ori and the world of the wave Di episode yang kemarin, kita udah Nyelesain, dimana kita disuruh Ngebersihin, gumpalan yang bikin nyangkut Itu yang akhirnya udah kita hilangkan dengan cara Kita hancurkan, dan Sekarang harusnya kita bisa balik lagi ke tempatnya Sikwolog Dimana harusnya kita Dengan kita bersih kincir air ini, harusnya Airnya udah bersih kan ya, tapi ya gue gak tau apa yang Bakal terjadi selanjutnya, ya guys Gue mau ingetin dulu, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys Karena subscribe itu gratis, dan ya guys Buat kedukungan channel ini, jangan lupa untuk like Dan share, karena itu bakal mendukung banget Buat perkembangan channel ini ya guys Dan ya guys, tanpa basa-basa lagi Let's get into the game Coba kita lihat ya, seperti cara kayak kemarin Kita tuh masih perlu ke jalan-jalan yang hitam-hitam ini So, ya kita coba aja ya Di bawah sini Ada jalan sebenernya, tapi Kita gak bisa masuk sini, karena airnya masih beracun Dan, ya coba kita naik dulu Ke atas sini, mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan ya Ya, disini ada Kayak apa ini, kayak Semacam tuas air gitu gak sih, tapi gue gak tau Gimana cara makanya ya Atau, apa mungkin Nope, ini gak bisa diapa-apain Berarti kayaknya kita musik ke atas ya Terus, kita Kan, gue agak-agak lupa sama kontrol sendiri Gini nih, kalau sandal gue ada kelamaan gak main Tuh, biasanya gue bakal lupa sama cara ini Oh, di tangkak apa itu Ya ampun, kaget gue Oh Aduh Oh, kita datang lagi sama Weapon Master Oh, ada monster guys Jangan-jangan dia tuh jadi kayak gitu Awalnya tuh dia bunga yang baik gitu kan Tapi disebabkan sama air yang terpolusi ini Jadi kayak gini Apakah gue harus ngelawan dia Oh, kayaknya enggak Kita musik pergi ya Kalau menurut si monyet Ini kayaknya kita berarti musik pergi Let's go Aduh, gak nyampe lagi Oh my god Ya, ya, ya Oh, di belakang ada banjir gitu ya Gue baru lihat Oke, oke Kita ulang lagi ya guys Nah, kita lari disini Disini bisa kita lompat Double jump Nice Huffle Oke, kita nyampe ke atas sini Let's go Oke, nice Nah, disini kita bisa lompat Oke Disini juga kita bisa nyampe lagi Terus gue tumble lagi Nice Nah, kita udah nyampe Ke bawah sini mungkin ya Oh my god Oh, ini ada duri ya Oke, siap Nice Kita bakal berlindung disini ya Berarti ya Sampai kapan Oh, itu akhirnya durinya hilang guys Paham Nice Oke, tempat ke atas Aduh, gak nyampe Oh, untung bisa sampai Untung bisa sampai grapple lu Hei Grapple lagi Nice Kita bakalan disini Oke Oke, kita lompat ke atas Hei Double jump Kita turun disini Double jump lagi Oke Hei No, no, no Ke atas, ke atas, ke atas Oh my god Hei, kena ada gua Oh, untung Untung gak nyampe Untung gak kena Belum, belum, belum Oke guys, kita masih bisa Kita masih bisa Kalau kita rada-rada cepet ini bisa gak ya Kalau ke atas ini ada apa? Oh, gak bisa, gak bisa Ya, kena banjirnya lagi Oke, oke Kita ulang dari tempatnya tadi ya Come on, come on Let's go Let's go ke atas Oke, nice Nah, grapple-nya dua kali berhasil Dan akhirnya Bentar, ini kalau gua ke bawah nih Gua musik ke mana sih? Oh, gua musik lompat-lompat disini Oke, nice Oke, dapet Nah, lewat Akhirnya, bisa lewat, kan? Bisa lewat, nyampe, kan? Nyampe, nyampe, nyampe Oh, nice, nyampe Oh, kita jatuh kemana ini, guys? Wah, gila sih Keren, 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 keren Seru, 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 seru Ini udah mulai seru, guys Oh, akhirnya airnya udah bersih ya, kayaknya ya Setelah kita jatuh Dan kayaknya kita pingsan dulu Udah gitu berapa lama kita bangun Airnya jadi bersih ya, guys Udah jernih ini airnya Gua gak tau Kalau kita liat di map Wait, what? Gak bisa The map is not available here Kok gitu? Moki-nya udah pernah nunggu ini The water's flow once more Swift and clear Nah, berarti udah bener, guys Akhirnya kita tuh udah bersihin airnya You are very brave So brave So soggy So soggy bukan yang melempam We must tell Quolog This is a happy day for all the marsh Nah, mereka akhirnya udah bisa nyelam-nyelam ke air, ya Sekarang kita harus kembali ke Quolog's Hollow, guys Oke, di turn ke Quolog, guys Ya, guys Biar gak memakan waktu kalian lama-lama Gua langsung balik ke Quolog's Hollow aja, guys Oke, guys Kita akhirnya sudah sampai di Silent Woods Dan akhirnya kita bakalan ketemu dengan si Quolog Apa yang bakalan kita omongin dengan Quolog? Apakah airnya sih sudah bersih? Welcome back, little one Hehehe The Moki tell me I've taught the clear waters to flow once more, okay The stench that once hung over the wellspring is gone Our marsh is in your depth The way east to the Silent Woods is now open But beware On the Moki call Shriek Lives there Her heart is stone Her cry is pain No more fire Pray you find your friend before she does Nah, akhirnya Quolog memberikan kita akses untuk pergi ke tempat Silent Woods Dimana kayaknya kita bakalan ketemu dengan Shriek Yaitu burung besar yang kita ketemu di beberapa chapter yang lalu, ya Dan, ya, guys Akhirnya kita sudah membersihkan airnya Dan si Quolog ini senang Mars Mars itu kayak sarang kodoknya mereka, ya Sarangnya mereka itu sangat-sangat berterima kasih Dengan apa yang telah kita lakukan Dan sekarang kita bakalan mendapatkan quest baru Ya, kita dapat quest baru Fallen Friend Cool Kita bakalan ke sini, ya, guys Dan gue yakin objektif ini gak akan semudah ini, guys Tapi, ya, guys Kita lanjutin aja Kita masih punya Waktu kita masih banyak Tenang aja, lah Ya, guys Kita lanjutin aja, kalau gitu Nah, ini berarti kita eksplorasi tempat baru, ya Dan akhirnya si Moki ngajak kita ngobrol lagi Apa yang bakal mereka ngomongin The Wild Spring has woken The Water's flow krill Squeaky meal Rushing Water Air yang mengalir Kita akhirnya bisa memanji sekarang Kita bisa berenang Yeay Ya, guys Ngomong-ngomong, gue belum nyoba berenang di daerah-daerah Air-air itu, ya Nah, ini kan kemarin airnya kotor banget, nih Kita gak bisa lewat-lewat, ya Sekarang kita bisa lewat Dan Tapi sayangnya nafas kita belum panjang, ya Jadi kita masih tetap ambil udara Oke Di bawah air pun ada monster-monster gak jelas gini, ya Kita coba kasihin dulu Ngomong-ngomong ini airnya gak level, gak sih? Maksud gue gak level tuh Ketinggiannya tuh gak sama, gitu, loh Ya, ketinggiannya gak sama dengan yang sebelah Yang ini tinggi sebelah Sebenarnya secara fisika itu gak bener, sih Oke, guys, kita coba lanjutin ini, dan Oh my god Terus gue lewatin dia gimana, loh? Oh, gue harus banget kesono La, 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 la What the heck? Oh, ini bisa dipantulin kesono Tembak, tembak, tembak Nah, nice Let's go Oh my god Oh my god, my god, my god, my god Nah, sip, akhirnya pas Waktunya pas, ya Hampir gue mati lagi Gara-gara gue gak dapet udara Sip Nah, let's go up Up, 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 up Nah, nice Pertanyaan gue adalah Gue mau ke atas Sekarang gimana Oh, oh, oh Pelurunya bisa lewat ke atas, guys Oke, nice Bisa gak gue pake ini Buat lompat ke atas Nice Sip Gila, gue pinter banget Let's go Nah, disini kita udah nyampe, ya Oh my god, itu Sri Itu ngomong-ngomong kenapa si Ori-nya di Dia bertenggar di mana, sih Itu burung punya kaki, ya Careful, Ori, these woods do not welcome us They belong to her Now Hutan ini tidak mengundang kita Sorry Hutan ini tidak menerima kita Hutan ini miliknya, sekarang Dia, yaitu Shri Dan gue masih bingung Kenapa karakter gue tadi Ya, berdiri di udara Keren sih Kalau bisa kayak gitu Itu sebuah hal yang keren, by the way Silent Woods Ini tuh Kalau kalian lihat tuh Bentuknya kayak Moki Dan hewan-hewan yang ada di sekitar Hutan kita kemarin, gak sih Tapi kenapa jadi batu semua, ya Gak tau lah What the heck is that? Apakah gue harus lewat sini atau lewat atas? Kayaknya sih lewat atas, ya Oh my god Eh, eh, eh Oh, oh, oh Gue ngerti, gue ngerti Berarti Batu-batu tadi tuh kayak isi Apa ya? Quicksand Quicksand, kalian tau gak? Lumpur hisap Nah, ya Kita mesti Berarti mesti manjat dulu disini Lompat dua kali Jump Nice Oke, sekarang gimana caranya kita bisa ke sono, guys? Apakah kita bisa melakukan double jump atau apapun itu? Gak bisa, gak bisa Terus lewat ke sono-nya gimana dong? Kalau bubble ini tuh bisa di Bisa diinjak gak sih, ngomong-ngomong? Oh, bisa Salah lagi dong Dude Fail Nah, bubble ini bisa diinjak Oh my god Nah, bubblenya keluar Oke, lompat Let's go Nah, kita bisa nempel disini, guys Akhirnya, guys Oke, kita lompat dulu ke ujung sini Bumumung, gue bakal nempel Tunggu bubblenya sampe keluar dulu, ya Let's go Oke, nice Nah, kita udah sampe di tempat yang baru, ya, guys Kenapa tadi gue gak nyari kalau sono-nya bubble itu bisa lompatin Oh, ini ada tempat baru Coba kita dapet dulu ke atas, ya Biasanya ada sesuatu yang bisa kita ambil Nah, kita dapet dulu Let's go Nah Ada apa disini? Ini skill 3 baru, bukan sih? Press E to talk to the key Kayaknya ini pohonnya bisa kita ambil skill, kan? Nah, tapi entah kenapa cahaya gak ada Coba kita ngomong dulu ke dia, ya Ah Let's go Your kind is not welcome here in my garden When the trees needed you most Yes, you were gone Now look My garden is all but dead Sea cold stone with a dust Only one tree lingers Ah Even she is not home Leave this dying place Yes, as your kind did before Unless you can bring my last daughter healing What? Jadi, kalau menurut ceritanya sebelumnya Kayaknya sih kita mening Apa ya? Para spirits ini meninggalkan tempat ini Jadi pohon ini mati gitu Dan kita gak bisa menyerap apapun lagi sekarang Dan pohon ini udah hampir Udah hampir mati ya Misalnya udah sekarat lagi Bear her poisoned limb Light bearer find a healer of nature Write what your kind has wrong Her poisoned limb Gue kurang ngerti sih maksudnya ya Apa nih? Lifeless branch You found in quest item It looks gray and lifeless Apa nih? Side quest Ah, bukan main quest ini Find someone who knows a lot about plants Carilah seseorang yang tahu banyak tentang tanaman Oke lah guys Nah, disini ada satu tempat safe ya Kita restore energy dulu Lumayan Coba kita turun dulu ke bawah ya Kita ke tempat tadi Oke, kita bisa naik ke atas sini ya Kalau gitu ya Pakai bubble yang ada disitu tuh Oke, coba kita lompatin dulu Nice Disitu udah bubble lagi Berarti timingnya mesti kita cocokin ya Oke, main bubble udah mau jadi Empat Nah, nyampe dulu disini ya Kalau aku mau ke atas bisa gak? Berarti gue mesti tetap pakai bubble ya Let's go Nah Let's go my friend Oh, disini kita butuh keystone ya Kita butuh berapa keystone ya Kayak ada dua atau empat nih Feeling gue antara dua atau enggak empat Coba kita cari dulu ya guys Oke, berarti kita harus lewat di bawah situ Dan di itu kayak gue liat ada sebuah keystone di atas sana ya Sehingga pertanyaannya adalah Apakah bubble ini bisa kita pakai untuk balik Nah, bisa ya Atau jangan-jangan keystone yang dibutuhkan sebenarnya cuma satu Coba kita cek dulu ya Semoga cuma satu Oh, butuh dua ternyata Tapi gue gak tau satu lagi dimana ya Oh, di atas sini ada jalan rumahnya ya Oops Nah, kayaknya kita harus ke atas sini guys Nah, disini ada satu lagi keystone-nya Uh, udah cepet kalau gitu Gak perlu mikir kelamaan Yes it, nice Nah, dua keystone terbuka Tempat pun Tempat ini pun terbuka Oke lah Kita masih bisa lanjutkan videonya guys Kalau kita The woods lay still on ash and bone Hanya abu dan tulang tersisa Gila, ini tempat Tempat ini tuh udah kayak kuburan banget gak sih? Makanya namanya silent woods gitu loh Hutan sunyi Serem banget Apakah itu suara ku? Ku? Apakah itu kamu? Apakah itu suara kamu ku? Ku? Oh iya ku Akhirnya kita ketemu dengan ku Ini Ku? Oke, masalah apalagi akan menimpa saat ini Aduh, udah-udah-udah tinggal Udah, please balik dong Please balik lagi dong Please balik ke tempat awal Oh no What is that? Apa itu guys? Suara apa itu guys? Huh? Shriek Oh my god Shriek lewat kita Guys Semoga dia tidak melihat kita Jangan melihat kita Oh 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 Gila Shriek lewat Oh Akhirnya kita menunggangku Yeay It was time to find the way home Oke lah Kita lanjut jalan dulu ya Fallen friend Quest updated Leave the silent woods Press tap to see quest details Harus kemana kita sekarang? Kok gak ada arahnya harus kemana? Kayaknya kita mesti tetap lurus doang ya Kayaknya kita akan kehilanganku sebentar lagi nih Press and hold shift While in air the air to glide Oh Masih bisa gliding ya Nice Disini kayaknya Benda-bendanya juga dapat mati semua ya Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele What the heck yo Press click to flap and generate the burst of wind Oh bisa gitu Kenapa gak dikasih tau dari tadi Gue kena damage dulu baru dikasih tau dong ya ampun Oh jadi dia bikin api Supaya kita bisa lompat ke atas ya Gue baru ngerti Hah gimana sih Oh iya harus gliding Berarti kalau sandainya apinya lagi nyala Kita gliding guys Tuh terbang dia Dari tadi dong Nah ada yang bisa diimuskan disini Untung gue nyadar Hai bro Talk to the key You shine bright spirit You disturb the silence Kamu bersinar terang Arwah Kamu mengganggu ketenangan Folly she hears She sees and you Yes you are easily seen Dia melihat Dia mendengar Dan ya kamu sangat mudah demi Kita menghargai ketenangan Siapa yang tidak Ah mereka tidak pernah pergi Gak ngerti dah gue maksudnya apaan Oke lah kalau kita kita coba Kayaknya ada sesuatu yang bisa kita Ada yang bisa kita lakukan gak Disini No Oh ini emang udah generate itu ya Dia emang udah kebakar ya Jadi udah tinggal kita Hantam doang Oke kodok itu udah mati Dan seperti kita bisa ngambil HPnya Oh ada keystone disini rupanya Gak tau keystone Tapi Oh ambil aja Maaf ya Terus kita mesti nyari keystone Kemana lagi ya Oh disini apakah keystone nya Kita udah cukup And start the keystone Aduh butuh 4 Oh berarti kita emang mesti Nyari keystone disekitar sini guys Oke oke Kita bakalan cari keystone nya Oke guys Coba ya Harusnya disekitar sini ada keystone guys Kalau bener Nah kan disitu ada satu lagi keystone Yang kehalang sama pohon guys Karena ketutupan Oh bisa dihancurin pake panahnya Ori Ya ampun Kayaknya benda ini tuh selalu respawn Dan kayaknya dia menunjukkan sesuatu Apakah dia harus gue ledakan Untuk supaya gue bisa Menaruh di situ Nah nice Ternyata gitu caranya guys Gue nyari-nyari sampai 10 menit Cuma buat gitu doang Ya ampun Oke guys Berarti kita bisa nyari tempat baru gak sih Gue dapetin dimana keystone nya Ya gak Ehm Hah I see Nah Ternyata tadi yang gue gak liat Itu ada satu tempat yang bisa diinjak Harusnya bisa diinjak Nah disini harusnya bisa diinjak Harusnya bisa diinjak Nah Yelah ngebedain yang mana yang bisa diinjak Dan yang gak aja susah banget sih Itu Itu gak bisa diinjak masalahnya loh What the heck Yo Dah Sekarang kita udah menyebut keystone Dan sekarang kita bisa ngebuka gerbangnya ya Seharusnya Harusnya Dan apa yang bakalan terjadi saat ini Ya ampun And Shrink is here Kayaknya Shrink lagi nyari kita gak sih Kenapa dia kayak panik gitu gak sih She guarded the silence Kayaknya itu dia denger kita ada dimana Gara-gara kita nge-hantem-hantem ini gak sih Ehm Apa ini namanya Lonceng-loncengnya itu Atau apa sih namanya Kayak Gantungan-gantungan itu Nah sekarang kita bisa masukin 4 keystone Dan pintunya bakalan terbuka guys Nice Let's go Nah apa yang bakalan terjadi sekarang Karena apa kita gak bisa buka ini Ini ngomong apa Nah Golden orb Oke kita bisa ngambil dulu yang di ataskan ya Let's go Gak nyampe dong Power of lifting Gak bisa Sudah lupakan aja lah Atau itu juga Golden orbnya gak gitu penting Oke What the heck Is wrong with you Giant streak pun marah Barusan terdengar suara dari belakang Apakah ini bisa kita pakai buat ke atas Gak juga guys Terus gimana caranya gue bisa ke atas Oh no by the way Ehm Kayaknya bakal ada suatu jalan dari sini Tapi gue gak tau apakah ini harus dianculkan Nope Gak bisa Ehm Di atas sini ada duri Jadi kita sebaiknya lewat sini saja Hampir gue jatoh By the way Ya ini bisa kita Bisa kita tampol dulu ya Oh my god Minggir lah Masa ngeminggir Nah sip Dia ngembrak tembok Nice one Kayaknya dia bakalan kita pakai buat apa-apa gak sih Gak bakal ya kan Nah Dia meledak Ya ada gituan lagi dong Berarti emang musik kita pancing ke bawah sini ya Kampir Kampir bro Tangan gue pegel cuy Nekan-nekan sip Ya Gagal Yaudah cuma golpor doang Yaudah Apaikan lah Capek ai Ehm Kalau gitu Kayaknya yang ini juga perlu kita Nyalain dulu gak sih Udara ya Nah Apinya nyala ya Sip Apa yang terjadi dengan api disini Oh ada jalan baru guys Apa itu Oh kita tembak Aduh Kena duri dong Terus ini gimana dong Dapetnya Oh dapet Dapet Apa namanya Gore-like ore ya Nah sip Nice Kalau gitu ini kita tembak dua ya Satu Gak kena dong Sip Nah dapet hape dong Dapet hape Dapet hape lumayan Nah disini nih guys Kita main udah kayak peniti gitu kan Udah kayak main Udah kayak main yang lubang jarum gitu Kita mesti Hati-hati supaya kita gak kena duri Oke pelan-pelan guys Pelan-pelan Terbang Terbanglah ku Burung hantu yang lucu Bentar Ini mana serigala yang kita lawan Di awal-awal ya Yang kita lawan pakai korek api Apakah bisa kita Kita naikin Oh bisa Oke siap Halo gitu Kita langsung ke sini aja guys Karena kita juga gak butuh Gak terlalu butuh hape di bawah ya Tapi ujung Jadi kita tetap harus lewat Pakai bubble Oke Lompat Nice Oke Ada lagi Oh my god What am I supposed to do Oke nice Oh iya iya Disitu ada wap air Ada wap udara Wap udara Terus gue naik ke atas Aduh Oh Musti begini Nice Nyampe Nice Gitu dong Gitu dong Gitu dong bro-bro sekalian Ini Gue masih ngapain dong Gue masih naik ku Gak bisa nge-save kemana-mana kah Ini Bahkan si shrieknya pun Mati disini ya Ini kan tulang-tulangnya dia Gak sih Shriek yang lama Astaga Gue kena duri mulu Si ku ini tuh gak bisa nge-dash atau apa ya Oh iya disini ada sesuatu yang bisa kita ambil Yaitu gold orbs Nice Apakah kita bisa naik ke sayapnya Sayapnya si shriek yang udah mati ini Kayaknya bisa ya Harusnya bisa Kalau gak kita gak ada jalan lagi Dan shriek yang besar pun lewat guys Shriek yang masih hidupnya lewat Dia ngejar-ngejar lalat Oh my god Oh no 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 Jangan rusak dulu Kalau gue Kalau rusak Gue gak bisa kebalik kesini soalnya Oke Nah Kita akan nyampe disini Dan apa yang bakal terjadi disini guys Semacam cutscene ya Kayaknya ya Oh my god Bulunya ditarik sama si shriek The way home Just out of reach Oh my god Shriek dibelakang sana guys Kayaknya kita emang gak boleh lewat disini Karena shriek bakal lewat kita ya Tapi let lah itu nyamuknya dimakan sama shriek udah kayak makan ayam goreng guys, jadi ya sebaiknya kita gak lewat situ guys, karena itu bahaya sekali ya kita lewat aja di bawah kayu ini yang menghindarkan kita dari penglihatannya shriek, meskipun oh oh my god kita bisa nunduk gak kita bisa nunduk gak, jangan sampe dia liat bisa bisa, aman aman oke aman guys aman guys, sepertinya aman dia tidak melihat kita, oke nah, kalau gitu kita bisa hancurin ya, tanpa dia tau seharusnya ya dia gak tau guys, tenang that's good, kita bisa naik ke atas sini, lewat batu ini, lewat ke atas oke nice oh my god galak banget bu dia tiba-tiba mantap kayunya dong, sampe jebol gitu alright guys, akhirnya ada tempat save jadi disini gue mau ending dulu juga episode-nya guys karena kita udah rekaman hampir 45 menit guys so guys untuk mengerangkum ceritanya akhirnya kita udah membersihkan air dari marsnya kuolok ya guys dan Moki akhirnya berterima kasih kuolok juga berterima kasih airnya bisa dipakai untuk berenang dan mancing-mancing lagi dan akhirnya kita diberikan jalan untuk ke Lonely sorry, Silent Forest dan di Silent Forest ini ternyata kita mengganggu kediaman serikas alright guys, kalau sudah kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kita bakal ketemu lagi di petualangan ori yang berikutnya dan ya guys, gue main di glue videonya thank you for watching, happy gaming and bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax